Dua pemuda di Banjarmasin melakukan aksi protes atas kenaikan harga BBM dengan mendorong sepeda motor dan sepeda menuju kantor balai kota. Di tengah minimnya kenaikan upah dan dampak pandemi pada perekonomian, mereka menuntut Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM yang dinilai memberatkan rakyat. Dua pemuda diketahui bernama Fahrianor dan Arban. Terlihat mendorong motor metik dan sepedanya menuju kantor balai kota Banjarmasin di jalan RM Martalinata Banjarmasin Tengah, Senin Sore. Aksi dorong sepeda motor ini mereka lakukan sejauh 3 km dengan melintasi kawasan perkantoran. Di tubuhnya juga tertempel tulisan BBM naik rakyat tercekik. Aksi ini merupakan bentuk protes lantaran harga bahan bakar minyak alami kenaikan. Hal ini menggambarkan seolah ketidakmampuan masyarakat membeli bahan bakar minyak hingga terpaksa mendorong motor dan gunakan sepeda. Kepada pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo, keduanya menuntut pembatalan kenaikan harga BBM karena dinilai memberatkan masyarakat di tengah minimnya kenaikan upah dan dampak pandemi pada perekonomian. Hari ini kami melakukan arti simbolik dilakukan dari petrun dengan bus sepeda dan mendorong motor dari belakang masyarakat dalam perangkat untuk merespon kenaikan harga BBM. Dan kita ketahui, hari ini masyarakat sedang kesulitan masyarakat pandemi ditambah lagi dengan pemerintah menaikan harga BBM yang sama sekali tidak memberikan kemudahan ada masyarakat setelah pandemi COVID-19. Kedua pemuda yang merupakan mahasiswa ini rencananya akan mengumpulkan masa lebih banyak untuk melaksanakan aksi susulan jika pemerintah tak kunjung mencabut kenaikan harga BBM. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainus melaporkan.